Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Punya masalah itu berkah Sabah punya masalah dosa diampunin Ada orang-orang yang bertobat Dia kejar amal soleh, dia kejar ibadah Terus kemudian dia mendapati masalah semakin besar Sesungguhnya itu tanda-tanda Doanya dikabul Ibadahnya diterima Kan pengen cepat lunas kan Kalau pengen cepat lunas Terima resikonya Betul Terima resikonya itu kayak Ada energi dikedepanin oleh Allah SWT Ada segala akibat yang tidak ditunda Langsung dihajar Kemampuan menerima Tidak melawan Itu akan menyelesaikan seluruh persoalan Yang menyebabkan saudara-saudara nanti Akan susah karena melawan You fight your destiny Itu yang akan mengakibatkan saudara semua lumpuh Dan akibatnya nanti macet mesinnya Jadi Perjalanan Punya masalah itu harus dinikmati Dan salah satu yang membuat saya menjadi Tahan banting adalah Saya Membanting seluruh beban hutang saya Menjadi konversi dosa Itu yang membuat saya mengatakan kepada Allah Ahlan wasahlan seluruh Akibatnya ahlan wasahlan Saya terima ya Allah Karena itu pula saya enteng menjalani hukuman Saya enteng diusir dari Dalam tanah petik ya Lingkungan saya Menjadi hina di mata keluarga saya Saya terima Seperti itu pula Saudara-saudara harus menerima Pulang dari sini Dan sebenarnya Sepuluh menit saya ini udah selesai Gak usah ada lagi seminar Karena percuma saudara Banyak ilmunya Tapi tetap aja gak ada ikhlasnya Tetap aja ngelawan Tapi ini ustad Selama anda masih ngomong Tapi ini ustad Anda gak bakalan bisa selesai Saya yang ngegadain rumah punya mertua Ya sudah Itu resiko anda Anda dipecat jadi dimantu Terus masalahnya apa Ya tapi kan gak ada tapi Selama anda masih tapi Itu yang membuat anda menjadi Susah Ngadep mertua Lalu bilang sama dia Secara gentle Saya sudah berbuat salah Dan saya terima segala resikonya Ngomong-ngomong sembarangan Terima resiko Saya yang terima resiko Ilang rumah segala macam Itu semua ngapain Mau noncok mertua Kan pasti saudara Diam dong Ya terima Terus semua Suruh cerai Ya cerai aja Susah amat Lalu memang begitu Anda ngadep keluarga Anda lalu diusir di keluarga Ya gak apa-apa Bismillah aja keluar Jadiin aja itu Puncak segala Ampunan dari Allah S.W.T 6 bulan 6 bulan 1 tahun 2 tahun Ngumpul lagi Ngumpul lagi Umroh barang Tawaf Cerita-cerita Habis selesai tawa Maafinnya mantu Maafinnya salah Apa-apa 6 bulan Nggak mau jadi orang benar Insyaallah Sebelah kiri Tetap istri kita Di pangkuan Tetap anak kita Saya baru memahami Ketika ibu saya bilang Jangan ngutang lagi Adepin Jangan ngutang lagi Adepin Jangan lari Adepin Saya baru paham Nanti saya malu Eh udah malu Mau diapain Lu mau ngomong apa juga Udah malu Nama lu udah jelek Ya selesai saja sudah Tapi kalau giro ini Nggak ketutup Ya emang nggak ketutup Mau diapain Isilah orang jalanan Ma pasang badan Beres Selesai Karena segala nanti Amalan tuh Jadi sia-sia Kalau nggak ada nerimanya Aduh nanti saya begini Malat jelek Tauhidnya Masa depan Kok dibayangin Lihat yang kemarin Kita minta ampun Dari Allah Kepada Allah Kita mohon ampun Semuanya Selesai Tapi yang jadi masalah Ustaz Bukan Semuanya udah masalah Buat ente Kalau ngomongin begitu Saya sih ridho Itu namanya nggak ridho Kalau saya sih ridho Rumah saya hilang Cuman menjadi masalah Ada rumah orang-orang lain Udah harus dipikirin Emang lu Tuhan Gara-gara lu nggak ada Dia nggak bakal hilang rumahnya Belum tentu Siapa tahu Lu memilihkan anda Sebagai takdir Buat dia Nggak sedikit loh Orang yang terima kasih Kepada orang lain Sebelumnya Termasuk saya Alhamdulillah I was the winner And I wanna be The winner Forever Saya pengen jadi The winner Dari dulu Makanya saya Suka Benci ya Tingkatnya udah Tingkat kabupaten Sebelnya tuh Daripada Sebel Benci sama orang-orang yang Nggak the winner Ada cacatnya Subhanallah Ustaz Saya akhirnya Harus cuci darah Dua minggu sekali Itu masih cacat tuh Kalimat Belum the winner Paul Alhamdulillah Akhirnya saya merasakan juga Cuci darah Dua kali seminggu Itu baru the winner Apalagi kalau masih ada Nggak kebayang sama saya Dari mana saya punya duit Nggak makin-makin the loser Polanya udah Hajar aja udah Masalah Tungguin aja Depan yang nagih Pama datang yang nagih-nagih Hadapin aja Mau pama kata keluar Segala kabun binatang Ya emang itu ente udah Ya mau diapain Istilah saya mah Kalau ente juara keempat Diwawancara ente gak mau Jangan begitu Bilang dong omartawan Iya saya juara empat Next will be the three Nanti bakal jadi yang ketiga Besok ketiga Saya will be the Dua Besok the win number one Selesai Hari ini menit ini detik ini You are you are Andai anda Jangan harus dilawan Mau diapain Kamu harus keluar dari kontrakan kamu Kalau siang ini gak bayar Terus mau ngapain nanti Mau minjem Itu yang membuat bibit Jadi mulai utang baru Gak kelar juga utang lama Siapa sih yang bisa mengusir anda Dari kontrakan anda Allah Kalau itu terjadi Kenapa lo diusir Mikirnya begitu Karena begitu saya ngebanting Kedosa terus aja Utang pertama yang dibebankan oleh Allah kepada saya Dari seseorang Pertama dalam sejarah hidup saya Di gerbang pintu rumah dia Saya bilang Rabbana Zalamna Anfussana Wa illam tagfirlah Latarhamnal Kunan Lakhasir Saya tahu apa yang sedang saya lakukan Dan yang sudah saya lakukan Dan saya tahu Sepertinya saya sedang menerima Segala akibat yang pernah saya lakukan Rabb Bila utang 30 juta ini Masih kurang untuk menutup seluruh dosa-dosa saya Kasih lagi ya Rabb Seri itu Dan beneran dikasih lagi Gak nyangka kalau Tuhan merespon Beneran Itu bahasa bahasa Terima Orang suka bilang Kenapa ya Kok utang saya malah tambah gede Yaitulah Tanda-tanda Allah akan mengabulkan Anda kan minta dikabulin Dipercepatlah masa Pengembalian Dipercepatlah masa Pembayaran Tahanin Habis itu selesai Habis itu selesai Tapi yaudahlah Masih ada tapi Udah Jalanin aja Jalanin aja Dulu Saya Seling saya balik Yang saya Hajar Amalan dulu Ini dulu itu Dulu bertahir pasrah Ternyata setelah saya mengalami sendiri Pasrah itu nomor satu Pasrah itu nomor satu Begitu diusir dari kontrakan Ya sudah Begitu sampai siang Orangnya dateng Sebelum orangnya ngomong Kita pamit dulu Mabu Haji saya Tetap gak bisa bayar Seperti yang jadi Saya Mohon pamit Jadi lu udah sadar nih Ya gimana Terus utang lu gimana Empat bulan lu gak bayar gimana Seolah saya akan kembali lagi Nggak jangan pergi dulu Sampu utang lu Lu masuk Masuk lagi Meres sudah Iya Abis itu baru udah tuh Randonnya Berarti ada niat baik Jangan niat ngempelah Ada kemudian taubat Ada ini Ada itu Tapi titik pertama itu Pasrah itu Itu nomor Pasrah Ikhlas Terima Rito Apa yang terjadi Apalagi ada sebagian yang lari Singapura ni pulang Makin jauh Makin jauh Makin jauh Tujuh tahun lari Begitu kemudian pulang Di tahun ke delapan Hidup lagi masalahnya Coba kalau dia jalanin aja hukumannya Selesai jauh Seberapa sih lamanya Kalau utang Paling top itu dua tahun Pulang nambah lagi Dua kilo Tiga kilo Jadi di dalam Lu kayak negeri kan Makan terus Nggak mikirin Dulu di Nyap-nyapin orang Serang di dalam Tapi usaha saya Saya nggak sanggup Itu dia Bilang dong Saya sanggup Nggak ngatasin semuanya Udah cebur aja Giro sepuluh berantakan Udah emang wayahnya Berantakan Di apain Nanti berjuang Itu yang membuat Jadi ketemu rentanir baru Utang seratus juta Tadinya jadi Satu miliar Semil aja Biar aja Diam pada mikir Wah lo Wah Wah Ya biarin aja Dihim aja Udah Kemudian apain Terus digebukin lagi Ini kan sudah Saya udah bilang Terima ya risikonya Malah kalau digebukin Nanti punya duit Iya dong Begitu digebukin Langsung visum Laporin Tuntut dia 2 miliar Mayan Itu dulu Baru nanti ada Randon berikutnya Termasuk Mendoakan Yang anda punya Utang Salatin buat dia Salatin buat dia Dan seterusnya Dan seterusnya Ayo lo masih Ngelawan Apalagi gak ada Apalagi gak ada Ini kan gara-gara dia Wah makin gila lagi Salahnya Mana ada Mana ada gara-gara dia Yang mana ada Tapi Udah Udah emang bandel Makanya saya emang paling males Terima konseling orang-orang punya utang Ini bener Jawaban buat dia adalah Pulang Lu hadepin Pulang Saya usir Macem-macem Sebab ngomong Macem-macem juga 2-3 jam Ujung-ujungnya Saya harus apa 2-3 jam Ujung-ujungnya apa Terus saya mau siapa Gila kan 2-3 jam Kenapa Yang ada di otaknya Solusi Selalu solusi Udah Orang punya Menyakit kanker Pasrah Matinya cepat lah Nyaman Enak Tenang Selesai Sudah Disana ada Paradise Udah jana disana Udah heaven Tapi kalau ngelawan Itu yang makin sulit Yang ngelawan itu kan Nambah dosa baru dia Nambah dosa baru Nambah dosa baru Nambah dosa baru Akhirnya makin Parah Tapi gue tidak tenang Allah sempat Kembalikan dulu Badannya Allah Bikin sehat dulu Allah bikin naji dulu Bikin sana sini Habis itu drop lagi Set selesai Habis kalau makin ngelawan Makin habis Lihat orang-orang yang kemo Habis Betul Bukan berarti Gak boleh ikhtiar Ikhtiar itu baru Bener Kalau pasrannya ada Kalau pasrannya Gak ada Saya bilang Ente panik Bukan ikhtiar Ente panik Bukan ikhtiar Apalagi kalau sudah Nanti kalau gak dapat Bahaya nih Nah itu jadi Tuhan kan Ikhtiarnya kan Gak ada itu Cuman urusannya Cuman ente Sama Allah Ini memang unik sekali Ini urusan utang Sepuluh ribu alikhlas Sepuluh ribu ayatku sih Gak ngaruh Selamat tawhidnya gak bener Imannya gak bener Pasranya gak bener Apa sih Apa sih lagian gitu Saya Udah ahlinya loh ya Astagfirullahaladzim Saya ngomongin Dan Allah tidak menghadap saya Artinya saya ngomong begini Gak bisa saudara bilang Ustaz gak ngalamin sih Saya polo ngalamin Polo ngalamin Digebukin ya iya Direndam ya iya Dihajar orang tengah jalan ya iya Dikepung orang sekampung ya iya Sehingga saya bisa ngomong Seperti ini Dan itu jadi kenangan manis Buat ente Buhan Allah Yang ngegebukin juga Berangkat umur Barang-barang Nah yang jadi staff saya Itulah Allah Itulah Allah Itulah Allah Kalau ente gak percaya Allah itu luar biasa Rugi Lagian Berapa tahun sih hidup ente Baru susah aja tahun ini Enggak udah 7 tahun Baru juga 7 tahun Itung Umur ente berapa 37 toh 30 tahun kemana aja Kalau ente dibikin sama Allah 30 tahun Susah Tapi 30 tahun senang Alias umur anda 60 tahun Depi 30 tahun Baru anda boleh komplain Malayu Tiba hilang rumah Yang cuman diambil rumah Ini pergi aja Keluar ngontrak Susah banget Rumah disita Rumah disita Terus masalahnya Kenapa buat anda Tapi itu rumah dari kecil Saya lahir Cengeng Cengeng Tau cengeng Ya pilih mindia aja Lari-lari ke pohon Dari satu pohon ke pohon Yang lain Dari satu tiang ke tiang Nyo nyanyi ya ente Mau ngapain Ya saya laman aja Menasib Ya sudah Hari ini hilang Insya Allah Someday I will take Saya bakal ambil kembali Selesai Terus gimana Ngontrak aja Itu dia masalahnya Ngontrak gak punya duit Lalu di masjid Tapi ntar diusir Kan diusirnya masih ntar Masih ada semalam Enggak Ya tinggal laju deh semalam dulu Pokoknya ikutin aja gitu Ikutin aja saat Ikutin aja Terus sampai flownya tuh Naik lagi saat Ente datang lagi ke kampungnya Ente diusir Saat Pokoknya Allah Ente udah siap kehilangan apapun Lalu masuk saja Allah Selesai sudah Ulusan ente Ente siap hilang keluarga Ente siap hilang rumah Ente siap hilang usaha Ente siap hilang anak Ente siap hilang semuanya Kecuali yang ente minta sama Allah Jangan sampai Allah hilang dari saya Jangan sampai iman hilang dari saya Semua akan diserahkan kembali sama anda Paling telat nanti kalau anak nikah Pasti nyari ya Ente mau kemana sih Ngwalinya ente kok Mau kemana coba Ya begitu aja udah saya kok Dan gak mungkin ada orang pasrah Lalu dibiarkan sama Allah Menerima hukuman sedalam-dalamnya Gak mungkin Saya ngomonganannya Udah gak usah Gak usah nyari hutangan baru Gak usah berusaha juga Untuk keluar dari kesulitan Dan sehingga itu jadi Nah Biasa aja lah Masih ada beras gitu ya Bikin aja nasi Masih ada kecap Goreng nasi goreng Ini matiin aja dulu sebelum detik-detik dateng Itu kolektor-kolektor Nikmatin malam terakhir rumah anda Kira-kira begitu Nikmatin malam terakhir rumah tangga anda Itu aja Liat omongan saya Besok pagi Belum tentu Tapi makin enteng lawan Allah makin menunjukkan kekuasaan Allah makin mengambil Cerita yang tadi itu Bukan omong kosong Oh jadi lu udah tau Lu punya masalahnya apa Tau Terus gimana utang lu Empat bulan lu gak bayar Terus gue mau nyari kemana Iya ntar saya kemari lagi Nau kanya ntar gue Susah nyari lu lagi Yaudah lu masuk dulu lah Lu pikirin tuh gimana Caranya lu bayar utang kontrakan lah Assalamualaikum Assalamualaikum Suruh balik Padahal kemarin apa Kalau lu gak bayar besok Gue keluarin lu Tapi gak juga tuh akhirnya Saya dateng ngadep Sama seorang Yang saya punya utang Waduh Itu Namanya diomelin Tiga jam Tiga jam Tapi hatinya udah kayak milal Ahad 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 Allah Allah Udah Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.